Halo Vinet Lover, ketemu lagi dengan saya Coach Andri Di video kali ini, saya akan menjelaskan buat para pemanah pemula Supaya tangan kiri tidak kejepret atau terkena istri Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa guys, subscribe Pencet loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Vinet Subscribe gratis loh Halo guys, ini adalah cara tangan supaya tidak kejepret Saya akan mempraktekan dengan busur impact dari Vinet Ada 3 poin Poin pertama, cara memegang busur harus benar Nah, saya akan mempraktekan cara memegang busur yang benar Dan cara memegang busur yang salah Cara memegang busur yang benar Harus 45 rajat Dan tangan kiri, yang sebelah kiri ini Kiri dalam, tidak bersentuhan dengan bow Jadi, 1, 2, 3, 4 Cara memegang bow yang salah Sebanyakkan para arcer pemula itu digenggam Nah, digenggam seperti ini Ini, megang bow yang salah Poin yang kedua Para arcer yang harus diperhatikan Itu pemutaran atau merotet tangan kiri Kalau keadaan normal itu, tangan kita seperti ini Biar tidak kejepret string atau terkena string Kita harus merotetnya ya Nah, memutar seperti ini Jadi, kalau tidak diputar Nah, para arcer pemula itu suka terjepret atau terkena string Di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini Kalau tangan kita diputar, dirotet Itu string akan ada jarak Seputar kurang lebih setengah cm sampai 1 cm di luar tangan sebelah kiri Saya akan contohkan pakai bahu ya Yang harus diperhatikan lagi Sewaktu tangan kiri kita diputar atau dirotet Bahu tidak boleh naik ya Jadi, merotetnya bukan begini Nah, bukan Tapi, bahunya tetap di bawah Tangan kirinya yang diputar Nah, kalau tidak diputar string mengena tangan kiri kita ya Tapi, kalau diputar Nah, string tidak kena tangan kiri Poin ketiga Yang harus diperhatikan oleh para arcer itu Bahu Nah, bahu yang benar itu posisinya di dalam Posisi bahu yang salah itu Sewaktu kita narik atau full draw Bahunya ikut terangkat Nah, karena bahunya ikut terangkat Terjadilah jepretan string ke lengan sebelah kiri kita Jadi, sewaktu kita full draw Sewaktu kita narik bow Posisi bahu diusahakan tidak boleh terangkat ya Harus posisinya di dalam Di dalam ya Nah, saya akan menggunakan pakai bow Oke Nah Grip sudah benar Tangan kiri sudah rotate Bahu Tidak boleh terangkat Tapi, bahu di dalam Nah, posisi yang benar seperti ini di dalam Baru kita menarik bow Sampai full draw Oke Nah Tiga tips ini Akan memberi solusi Kepada para arcer Supaya tangan kiri kita Tidak kejepret Atau terkena Strik Sekian penjelasan dari saya Semoga bisa menjawab Permasalahan Para Finance Lovers Atau para Pemana Pemula Tunggu video selanjutnya dari saya Yes Seru kan guys Videonya Jangan lupa Tonton lagi Videonya Yang lainnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati